Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, sebagai tim justisi diminta selalu mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya. Namun ini menjadi tantangan ke depan bagi Satpol PP dalam menegakkan kebijakan publik, baik dalam menegakkan peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur atau pergub, maupun peraturan lainnya yang menunjang program-program di pemerintah daerah. Sektor Provinsi Bali Dewa Mada Indra saat membuka raker Satpol PP Kabupaten Kota di Kota Badung mengatakan pendekatan humanis yang dimaksud adalah dialog intensif dengan masyarakat yang melanggar peraturan. Jika dialog tersebut tidak berjalan dengan baik, maka Satpol PP bisa menggunakan haknya yaitu menempuh jalur hukum. Hal tersebut perlu dilakukan karena pengetahuan masyarakat sekarang sudah berubah. Masyarakat sudah paham akan hak-hak mereka, yaitu hak-hak kebebasan yang mereka miliki, keberanian untuk memperjuangkan hak, serta pemahaman terhadap HAM. Jadi Satpol PP harus merespon hal tersebut. Yang berharap ke depan masyarakat sudah sepatutnya takut dan menghormati perda bukan takut dengan Satpol PP. Sekna Dewa Indra juga berharap ke depan agar koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi antar pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kota Sebali, dan instansi terkait TNI dan Polri hingga desa adat bisa terus berjalan dengan baik dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat. Uinata Balipos melaporkan.